Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar pembaca setia poskota dan pemirsa poskota TV? Kembali bersama saya Guru Narapersada dalam Headline News Harian Poskota edisi Rabu 24 Februari 2021 Beragam informasi menarik akan tetap kami sajikan di edisi poskota kali ini diantaranya berita kriminal Polda Metro Jaya menggerbek sebuah klinik kecantikan ilegal di Ciracas, Jakarta Timur yang telah beroperasi selama 4 tahun Terbongkarnya klinik ini berawal dari adanya laporan 2 pasien yang mengalami malpraktik SW pemilik klinik yang ditangkap polisi mengaku tidak memiliki latar belakang sebagai dokter Dan hanya pernah bekerja sebagai perawat di salah satu rumah sakit kecantikan Banjir 3,5 meter masih merendam permukiman warga di Priuk, Kota Banten dalam 3 hari terakhir Lokasi ini menjadi wilayah langganan banjir lantaran berdekatan dengan kali leduk Warga pun berharap pemerintah segera mengirimkan bantuan berupa makanan dan obat-obatan Pemprov DKI Jakarta memperpanjang PPKM Mikro hingga 8 Maret 2021 Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria berharap Kebijakan ini akan mampu menekan laju kasus aktif COVID-19 di wilayah ibu kota Berita utama lainnya yang kami sajikan di poskota edisi kali ini Yaitu badan penanggulan bencana daerah Provinsi DKI Jakarta Melakukan modifikasi cuaca demi mengurangi potensi hujan yang mengguyur ibu kota dan sekitarnya Modifikasi cuaca ini dilakukan demi mengurangi risiko dampak banjir akibat hujan Demikianlah beragam berita menarik yang kami sajikan di edisi kali ini Tentu saja masih banyak berita lainnya yang sayang untuk Anda lewatkan Dan bagi pembaca yang ingin memperoleh informasi lainnya Silakan Anda mengunjungi website kami di www.poskota.co.id Demikianlah perjumpaan kita Saya Guru Narapersada Mewakili redaksi yang bertugas mengucapkan terima kasih Selamat pagi, selamat beraktifitas Ingat, pandemi masih terjadi Jangan abai protokol kesehatan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!